Jadi kamu melaporkan ke saya, ada sendika seperti ini, ingat, bukan saya tidak percaya. Tapi kamu harus menyelidikinya. Apakah informasi yang kamu berikan itu as-atul? Kamu masih katanya, berdasarkan inbox. Kamu yakin yang inbox itu temenmu? Bagaimana kalau yang inbox itu adalah sendika? Kalau memang dia butuh pertolongan, dia akan buat video. Kan seperti itu kan kasus-kasus yang ada? Ya, ada kan yang satu kelompok itu yang tahun lalu, kalau tidak salah, yang kita bantuan dia. Mas Uyafia kan berannya itu kemarin mengungkap seperti itu. Ya, makanya. Karena kalau dia cuma inboxan, saya takutnya, bukan dia. Saya ulangi sekali lagi, kalau inboxan saya tidak percaya, Mbak. Kalau nyatanya ada inboxan yang ngakunya polisi tentara kok. Jadi kita harus cegas ya, memilah-milah tentang inboxan juga. Bukan saya tidak percaya, kamu boleh percaya, tapi harus ada bukti. Bagaimana kamu pasti bahwa itu adalah temenmu. Foto juga tidak bisa dipercaya, Sen, kalau foto. Nanti aku coba telepon ke Ibu PT dulu. Siap. Coba konsultasi dulu dengan Ibu PT. Jika kamu ada pertanyaan lagi, kamu telepon Miss Uy. Dan ingat, hati-hati itu tidak salah. Karena kita harus memikirkan keselamatan dia juga. Dia sendiri sudah cerita kalau dia di setrom, kalau enggak memenuhi tarjet. Benar enggak? Iya benar, disuruh skot jam, itu juga. Belah ya? Disuruh skot jam, di setrom, enggak dikanku makan. Kenapa masih ada orang yang mau ke negara tersebut? Seweran banget. Kalau memang kerjaannya enak, kenapa enggak orang Kambojanya sendiri yang bekerja, Mbak? Kenapa kita harus dipindah ke sana? Benar enggak? Benar, Miss. Kok enggak takut? Kok enggak ngeri Miss Uy ini sudah bilang, jangan tertarik dengan pekerjaan jadi admin. Baikin lulusannya apa? Sekolahmu apa? Di Indonesia jadi admin kalau uangnya. Lah kok awam ujuk-ujuk di negara ini, wang jadi admin? Hah? Camposia, Vietnam, Thailand. Itu bukan negara tujuan untuk bekerja, sayang. Apa mis? Nantang nyawa, Miss. Uji nyali. Uji nyali. Lah bukan uji nyali. Miss Uy ini kan selalu memberikan informasi, tapi kalau kalian enggak percaya, boleh dicoba. Sekarang Miss Uy ini selalu bilang. Sekarang Miss Uy ini enggak kayak dulu. Kayak dulu kan aku maksud. Aku juga percaya, aku ngomong, akibatnya gini-gini. Sekarang enggak, Mbak? Sekarang kok koyoknya KB Wong nantang, apa yang dia ngomong. Saya bilang, Mbak, emas enggak ada kerjaan di Hongkong. Job cowok dengan visa turis. Tapi mereka bilang ada-ada. Ya udah, berangkat. Enggak tahu Miss Uy ini. Sekarang duit hilang, hilang duitmu. Sekarang di sekso awakmu. Sekarang di penjara awakmu. Ngapain? Saya berat-berat banget. Yang penting tujuan saya mengingatkan. Enggak percaya buddha lo ujiho nyali. Benar apa nah? Di Kamboja saya sadar melarang. Jangan ke Kamboja jadi admin. Jangan ke Vietnam jadi admin. Jangan ke Thailand jadi admin. Jadi pekerja-pekerja apapun, jangan. Tapi kalian tidak percaya saya ngomong. Buddha lo. Satu, yang disiksa bukan saya. Yang dapat uang bukan saya. Yang meninggal juga bukan saya. Buda lo. Sekarang saya enggak akan melarang orang-orang yang mencoba uji nyali. Lu nyali-nyali kalian kok. Yang nangis bukan keluarga saya. Keluarga kalian. Benar gak? Yang disiksa siapa? Dia. Yang disetrom siapa? Dia. Kenapa aku yang marah? Sekarang tak pasrah nih. Sekarang tak pasrah nih kalian semua. Saya setiap hari ngonten, kerjuannya mengingatkan jangan sampai ke Kamboja ya. Jangan sampai ke Thailand ya. Jangan sampai ke Vietnam ya. Kerja di Hongkong. Kalau di Hongkong mati, nebus rongatu seket juta. Mayite Hongkong gue mulai. Apalagi kerja di negara tersebut. Wes, misi ini ngiling no iku embendino, Wes. Benar gak? Benar. Kalau pingin nyoba, Wes, budal-budal lo nyoba. Lagian bukan saya, Kak Yang Sosara. Yang nangis juga bukan keluarga saya. Itulah gunanya konten ini, sayang. Karena kalau kamu membantu dan salahnya langkah, saat DS di setrom, dia yang tahu, kamu gak tahu. Saat kamu memilih langkah yang salah. Kalau tindak kamu benar, orang akan berterima kasih sama kamu. Tindak kamu gak benar, kamu akan dihardik, dicacimaki seluruh Indonesia. Percaya perang mengaku? Percaya perang badan intelijen netizen 62 akan menghardik kamu? Iya, iya. Oke, ya, Mas. Gak terah, ya. Misi ini gak ngelakon, ini salah aja. Sampai ujung kaki, sampai ujung rambut, ini boleh salah, ya? Iya. Ya, ya udah nanti aku juga telepon Ibu BK aja dulu, Mis. Oke, siap. Terima kasih ya, sayangnya. Sampai, ya. Nanti aku hubungi Misun ini lagi, ya. Siap, siap. Terima kasih. Terima kasih. Teman-teman, saya sudah mengingatkan berkali-kali. Konten saya sudah diulangi berkali-kali. Tapi masih tetap aja ingin ke Kamboja. Silahkan. Kalian pingin bekerja di sana, jadi admin. Katanya bilang iri, ngomong, bos. Aduh. Saya jegek kalau saya dibilang iri itu. Saya gak iri, mbak. Karapmu, budalo. Seorang urus. Yang penting saya sudah mengingatkan berkali-kali. Ini konten bukan sekedar konten. Konten ini tentang kehidupan nyata. Bukan membongkar air, tapi membongkar sisi gelap kehidupan para pekerja migran yang ada di luar negeri. Jadi ini adalah sisi jeleknya. Sisi baiknya sudah gak apa-apa. Silahkan. Kenapa kalau saya mengungkapkan kayak gini dibilang tabu? Kenapa kalau saya mengungkapkan tentang kebenaran orang selalu heboh mengatakan bahwa kegoblukan TKW itu ada di kontennya Yuni semua? Kenapa kalian tidak berpikir bahwa orang di luar itu tidak tahu? Bahwa itu memang nyata. Saya selalu bilang, saya itu merabah hati saya setiap saat, setiap waktu. Apakah yang saya lakukan ini ikhlas apa enggak? Saya selalu bertanya pada diri saya sendiri. Kenapa saya ngomong kayak gini? Kemarin saya dapat telpon dari seseorang, Miss Yuni, dia ngajarin saya tentang TikTok bagaimana dapat uang. Bagaimana seperti apa? Miss Yuni sekarang kan followernya sudah 20 ribu nih. Gini Miss Yuni caranya dapat uang seperti ini, seperti itu. Terus saya bilang, Mbak, saya kasih tahu ya, apa yang saya main infokan itu benar. Tapi saya bukan mencari uang di TikTok. Saya ingin orang tahu saya dari TikTok, semuanya menyebar, dan enggak dapat uang saya sudah cukup, Alhamdulillah, dari YouTube. Saya benar-benar merabah hati saya, apa benar hatiku kayak ngomong. Jadi, saya di TikTok, dapat uang atau tidak, tujuan saya bukan di uang. Miss Yuni kontennya itu harus disettle, harus disetting, seperti ini, seperti itu. Saya bilang, enggak, Mbak. Lost dollar. Dapat uang berapa, yaudah itu. Karena tujuan saya, di awal, bukan karena uang. Saya ingin mengedukasi kalian semuanya. Kayak di Kamboja, saya sudah teriakan berapa kali. Mbak, kenapa harus ke Kamboja? Benar enggak? Kenapa harus ke Kamboja kamu, Mbak? Kamu kerja di Hongkong, gagal. Kerja di Mako, gagal. Terbang ke Kamboja. Dan orang-orang yang ada di Indonesia, mereka itu tidak tahu, Kamboja itu negara yang miskin juga. Kenapa saya buka TikTok? Kenapa saya ada 466 orang? Kalau kalian nge-sharekan, ini informasi ini akan kemana-mana. Tapi kalau jika informasi ini kalian pendam sendiri, untuk pengetahuan kalian sendiri, info ini akan tetap ada di situ. Saya tidak meminta saweran, saya tidak meminta apapun. Saya juga tidak butuh pengakuan dari siapapun. Yang penting kalian nonton konten saya, dan jangan ke luar negeri unprosedural. Itu sudah tugas saya selesai. Pencapaian terbaik saya adalah, saudara-saudara saya tidak tertipu. Dalam bentuk apapun juga. Itu pencapaian terbesar saya. Miss Yuni, pencapaian terbesarnya kan diundang oleh Pak Benny, oleh Kik Andy, oleh menteri-menteri yang lain. Itu bukan pencapaian yang tertinggi, Mbak. Pencapaian saya tertinggi adalah, saat saya bisa membuat orang-orang sadar, bekerja di luar negeri unprosedural, itu salah. Itu tidak benar. Bagaimana jika kuku kalian dicabutin, disetrum, hati kalian diadal-adal dalam posisi tidak operasi. Sudah banyak contoh-contohnya. Sudah banyak penyiksaan itu. Siapa yang akan menangis? Keluarga kalian. Saya hanya minta apa sih dari kalian? Saya minta di tap-tap, di like, di jempol, di share. Kalau ada yang nyawer, itu kalian membantu orang lain, bukan membantu saya. Karena saweran itu, saya berikan pada orang lain. Saya tidak mengambil uang-uang saweran tersebut. Saya akan berikan apapun yang ada. Jadi, saya hanya meminta kalian untuk membantu saya nge-share. Membantu saya berbagi. Jangan bekerja di Kamboja. Kalau kalian dulu bilangnya karena tidak tahu Miss Yuni, maka kalian berangkat. Karena itu, share kan mbak. Sekarang saya sudah buka TikTok, padahal saya itu tidak pernah punya TikTok. Saya tidak ingin punya TikTok. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang sudah SMS saya, Miss. Sekarang TikTok sudah lebih canggih, Miss. Sekarang kenal KTA. KTA ya opo meneh. Sudah Miss Yuni membuka TikTok saja. Miss Yuni lebih baik Miss Yuni TikTok saja. Kenapa? Miss Yuni kan original. Asli. Jadi Miss Yuni buka TikTok. Makin saya buka TikTok. Karena sindikat-sindikat itu lebih banyak ke TikTok. Sekarang yang di YouTube itu pinter-pinter ya, San Mbak. Sindikat jarang masuk di YouTube. Kenapa? YouTube kebanyakan informasi dan digempur dengan informasi yang lain. Tapi di TikTok sangat rawan sekali. Penipuan-penipuan. PT abal-abal. Calo abal-abal. Ejen abal-abal. Sindikat abal-abal. Semuanya masuk di TikTok. Karena itu saya cuma minta. Di YouTube, saya sudah sangat senang saya berdiri sampai hari ini. Itu karena YouTube. Dan di sini saya ingin membongkarnya juga di TikTok. Benar nggak? Jadi memang tujuan saya di awal, TikTok nggak ada yang nyawir Miss. TikTok nggak ada uangnya ini caranya untuk mendapatkan uang. Saya bilang, Mbak, saya TikTok nggak dapat uang nggak apa-apa. Yang penting informasi saya menyebar. Informasi saya kemana-mana. Jadi kalau masih ada yang nanyain job cowok di saya, tak santap. Kalau masih ada yang nanyain job cowok di Hongkong, tak santap, tak untal, malang. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Berapa banyak orang yang masuk Hongkong, job cowok, toner semua. Jadi kalau masih tetap kayak gitu, silahkan. Puji yo nyali. Bayar lo, sakar mu. Duit-duuit mu dewi. Kalau jika nge-nge-nge-nge-nge job cowok di Hongkong, udah lo. Wes, aku rakati ngurus. Kan duit-duit mu dewi. Diomong ga no job cowok. Oh no job cowok ini duluri dewi yang membawa. Kamu masih nanyain job cowok, wes, kartmu. Budal-budal lo. Coba putih untungmu, caputih kukumu. Untuk aku, César. Halo? Halo? Halo?